Halo gamers, selamat datang di channel ini guys, dan gue masih main game Theotek atau Throne of Tree Kingdom guys Nah di video kali ini gue mau ngebahas mengenai merger besok ya, ini jadi season info dapet Besok langsung kita buat ya guys ya, si menggacamannya ini dan membahas mengenai selir ini ya Cuman gue kalo kelamaan buka selir disini ya, anjir kena dolar kuning gue coy Youtube aneh kena dolar kuning coy, peringatan coy, langsung diperwetin ya Nggak dapet AdSense guys, bete kan ya, bete kan Nah disini gue akan bahas merger yang mendatang dan update-update, ada update ya, update apa aja ya Mungkin gue akan coba buka ini dulu ya, gue buka ini dulu guys Ada Wei, ada Sun, nah ini gue buka dulu aja, dan ada random, kita bukanya random dulu ya Kita bukanya random dulu guys, dapetnya apa nih guys, teori so bersyukur ya guys ya Zouyun, oke Zouyun, nggak gue harapin, ini Sun gue ngharapin Diawchan sih Diawchan, nice, nice Weh ya siapa aja lah ya, cauren guys Hoki ini asli Cauren bisa langsung bintang 3, Zouyun juga bisa langsung bintang 3 Ini kita bikin bintang 1 guys ya Cauren kita bintang 3 nya sudah ada 2 nih guys Cauren kita bintang 3 nya ada 2 guys Abis ini bisa kita gaskui, cuman gue masih butuh 1 tumbal bintang 5 Masih butuh 1 tumbal bintang 5, tapi tumbal-tumbal nya belum siap Jadi santui dulu ya, diawchan Sama juga bintang 5 juga butuhnya, dan belum ada tumbal nya guys Disini kalau dapet dong cuo lagi 2, bisa gue tumbalin nih si dong cuo ya Seperti itu guys Nah sekarang disini sudah ada dikasih tau mergernya nih Serve Merge Notice Serve Merge Notice dikasih tau disini ya Ini akan besok nih, jam 10 sampai jam 11 Berarti kalau di kita harusnya jam 9 Kan lebih cepat sejam gitu ya Jam 9 pagi guys, berarti ya During Maintenance, gak bisa diakses Nah disini dikasih tau Neo TC8 Nah disini gue bisa kasih tau ya Server to be Merge Yang akan di Merge Season 1 nih Yang masuk ke Season 1 ke S1 S72, S73, S74, S72 sampai S75 lah intinya ya Dan disini ada S76 sampai S79 ini di Merge nih Kok yang di Merge sedikit ya Cuman S72 sampai S75, S76 sampai S79 Yang lainnya mana? Yang lainnya mana guys? Kita kan udah sampai server 300an ya Kalau gue gak salah ingat tuh viewer gue bilang Bang gue di server 300an Anjir gila udah server 300an Nah yang di Season 2nya ini akan di Merger Oh Sampai di S71nya itu kayaknya udah di Udah ada di S202, S203, S205 ini nih Udah di Mergernya sebelumnya nih guys ya Nah sekarang di Merger lagi nih Kan S201 ini kan server gue yang sekarang ya Server 1 dan server 2 tuh tentunya ya Nah ini gue gak tau nih S202 ini server 3 sama 4 atau 3 sama 5 gue gak tau ya Nah disini kita kan gabung nih S201, S202 That's why S202 yang kalian yang para warga way gitu ya Kalau yang mau join ke gold kita Bisa langsung lift gold kalian dulu ya Yang penting aktif Kalau bisa peles di atas 24, 25 lah ya Kalau bisa ya Yang penting aktif sih guys Yang penting aktif Lalu kita punya Banyak 66 per 88 Ada 22 guys ya 22 slot guys ya Khusus yang aktif dan niat only guys ya Khusus yang aktif dan niat only guys Seperti itu Nah sekarang gue akan bahas mengenai updateannya ya guys ya Updateannya nih guys Updateannya itu kita langsung menuju ke Facebooknya dia aja ya Facebook resminya aja nih Nanti linknya mungkin gue taruh di deskripsi lah sekalian ya Kalian bisa cek kidot Disini ada langkah-langkahnya Ini buat mundur APK-nya segala macem gitu ya Disini juga banyak macem-macem Nah yang terakhir itu adalah preview season 3 guys Disini ya season 3 segera dateng Coba lihat ada apa aja sih Nah ada hero baru UR Liu Bei Cao Sun Quan Ini core dari 3 negara itu sendiri ya Wei Ini dari Su Wei sama Wu Nah Liu Bei ini dikasih tau Rage Fire Memberikan damage pada semua musuh Tingkatin attack semua hero temen Selama 2 ronde efeknya bisa di stack 3 kali Kainas Diaktifin ketika Menakukan serangan normal Bisa memulihkan HP tuh Yang HP terendah Ya ini cuma dikasih tau nya Liu Bei doang nih Di previewnya nih sedikit nih Satu sama dua doang tuh Sisanya udah gak dikasih tau lagi coy Lalu disini ada hero SSR Jiang Wei Huanggai Zhuuchi sama Cao Ying Lalu ada hero klasik nih Zhang Ning ya Gue gak tau nih hero klasik Maksudnya apa sih Maksudnya apa sih hero klasik Zhang Ning ini Wanita baru Selir Dong Hui Disini langsung dikasih tau juga ya Tingkatin damage reduction Baris depan Mengurangi damage reduction Sisi lay Nan Yuan Tingkatin damage Ke temen kita baris depan Bayling Ngurangi damage Untuk musuh garis Belakang Seperti itu ya guys ya Ada gameplay baru juga Disini guys Dikasih tau Sistem Strategi kebijakan Disini guys tau nih ya Strategi kebijakan ya namanya nih Melakukan pengumulan Kalian bandit Hancurin poin Benteng kota Dan kawan-kawan Untuk dapetin fame Dapet bisa Nanti bisa dapet reward gitu ya Reward sama kit gitu Buka kit Bisa dapetin buff Sama debuff nih Buat kota-kota kita guys Lalu Strategi kebijakan terbagi Menjadi biru Ungu oran Nah ini yang Dari tier paling rendah Ke paling tinggi gitu ya Semakin tinggi tingkatnya Semakin kuat Bonus yang diberikan Semua kebijakan buff Direset Setiap season baru Jadi Begitu season baru Dimulai lagi Direset semua Dibalikin lagi guys Kalian pilih-pilih lagi Lalu ada apa Ada artifact Semua hero dapet Exclusive weaponnya ya Artifact ini kayak Exclusive weapon lah ya Artifact bisa ditempa Ngambil suruh Recruit artifact Dapet dina attack Defense HP Attribute dasar Selain itu Artifact exclusive juga Bisa memberikan Bonus skill Disini dikasih lihat Ada beberapa previewnya Kita coba buka Ini dimunculnya Tiga Tiga core Tiga core emperor Dari negara Masing-masing Ini si Sun Kwan Dari Wu Ini si Liu Bei Dari Su Dan ini adalah Si Cao Cao dari Wei Lanjut Selir lagi nih ya Anjir ini makin sexy nih Anjir ini Kelamaan buka begini Bisa kena dolar kuning Ini sama ya Seperti yang udah gue bacain Ini si Lei dan kawan-kawan Gue kebut aja Nanti kena dolar kuning lagi Gue kalau gak nih Nah ini kebijakan Fitur barunya Menyelesaikan misi Dapetin fame Nah ini bisa Fame-nya itu Lu bisa dapetin reward Aktifin reward Sama dapet kit Buka kit Dapetin kebijakan Buat kota itu Seperti yang gue ngomong ya Buff itu sendiri ya Buff itu sendiri Nah ini buffnya kayak gini nih Tuh Misalnya lu ambil fortress Ini yang ungu Ini udah pasti lebih bagus Daripada yang warna biru Nanti ada juga yang warna kuning Itu sudah lebih bagus Dari yang warna Ungu Ini mirip-mirip Sama di challenge ya Kalau kalian di challenge Kan juga ngambil-ngambil Buff kayak gini ya Orange Orange guys Anjir gue Buta warna apa gimana sih Anjir gue Di gue kayaknya kuning ya Orange sih Orange ke kuning-kuningan ya Orange ke kuning-kuningan guys Seperti itu Di sini juga ada merah nih Dibilangin ya Ada merah nih Gue gak tau nih merah Kalau di challenge Tau gue sih belum bener merah ya Masih Ungu Biru Sama Orange Atau ke kuning-kuningan itu ya Seperti itu nih Di sini nanti Atau ada fame Nanti bisa dapetin beginian nih Ya aktifkan kit Nah ini dia artifact Artifact itu kayak semacam Lebih ke eksklusif weapon ya Dari Dari setiap hero-hero yang ada Nah di sini juga ada bintang-bintangnya Hero eksklusif ini Dikasih contoh ini Guanyu ya Nah dikasih ini buff eksklusifnya Nambahin critical Guanyu Sebesar 5% Jadi kalau kalian kasih ke Guanyu Artifact atau Exclusive weaponnya Itu langsung nambahin Additional Buff Additional bonus Atau additional buff Ke si hero tersebut Critical 5% Satu selamanya Attack, HP, Defense Nah ini gue gak tau Kembali lagi ini bisa dipake Ke hero lain Selain Guanyu Tapi tidak mengaktifkan Additional ini Atau gak bisa Kita coba Kita liat ya Step hero Dilengkapi senjata eksklusif Sesuai dengan legend Dari historinya ya Artifact dapet gempa Pake artifact Schematic Wow Gacha lagi guys Yang akan meningkatkan Attack, Defense, HP, Atribute Dasar lainnya Dari hero yang bersangkutan Oke Setelah itu Artifact exclusive juga dapat Memberikan bonus skill Nah ini bonus skill ya Seperti gue bilang tadi ya Peningkatan level cap Sama efek atribut tambahan Oh ini efek atribut tambahan guys Buff exclusive nih Nah bonus skill ini Gue kurang tau nih apa nih Wah menarik sekali ya Akan semakin Pay to win kah Atau gimana Gue masih kurang tau Tapi kita coba aja Nanti kita liat ya Nah disini juga Nah ini udah hari terakhir sih By the way Jadi gue kayaknya Gue telat bahas kemarin Soalnya gue lagi sibuk banget guys Disini kalian intinya Sukain Komentar Nanti dapet nih Ini komentar udah berapa nih Udah Komentar Lihat komentar lain ya Coba ya Udah berapa nih Aduh Terlalu banyak guys Suka udah Nah ini yang suka Udah 133 ya Komentar Oh 112 Kita hitung ya Kita hitung guys Nih Komentar Kemajuan tambah 10 Oke Berarti 112 ini udah 1120 Tambah jumlah like Satu ya Satu like itu Satu hitungannya Berarti tambah 133 Berarti ada 1253 Harusnya ya Seperti itu ya 1253 1253 Kita liat nih sekarang nih Ketika kemajuan Udah mencapai 1100 Yes Mantap guys Udah lewat ya Udah lewat nih ya Udah lewat guys Kita bakal dapet Hadiah event Target dasar 100 like Ini udah lewat ya Target utama Kemajuan 1100 Lewat Mantap Nah ada pemenang beruntungnya nih Disini nih Nah ini jadi kita akan dapetin ini nih Semuanya 100 ingot 3 score ekor senior Action point Bapau Sama resource-resource Masing-masing 150 ribu Empat pemenang Ada pemenang beruntungnya Disini ada 4 pemenang Pilih 4 komentar Tentang harapan penggemar Dari halaman global Oke Dapet scroll rekrut Terus 24 jam Chun Xiu Ini hero bintang 5 Kayaknya anjir Percepatan 1 jam Kali 3 Pemenang beruntung Berarti ini diundi ya Seharusnya Pilih 4 komentar Tentang harapan Ya ini ya Dari sini diundi nih Semoga gue dapet guys Semoga gue dapet guys Seperti itu Nah ini ada event Teka-tekinga Ini kalian bisa lihat Dari sini Juga bisa lihat Dari discord guys Seperti itu guys Oke Jadi mesti itu aja guys Di video kali ini guys Besok kita langsung Menuju ke Season terbaru Langsung nanti kita Gacha-gacha Anika ya guys Anika guys Dari Jawa ya Selir dari Jawa Besok kita grepe-grepe Dia Masukin ke Teras Ke tenda biru guys Langsung kita bantai Disitu Oke Seperti itu dulu aja guys Nanti skillnya juga akan Gue update sekalian Karena udah pasti dapet ya Goldnya gue Karena berhasil dapet Dari loyang Welcome season 3 Kita lihat nanti Apa yang terjadi season 3 Mungkin gue akan Beberapa gue record juga Kalau ada Kejadian-kejadian seru guys ya Oke deh Sekian dulu aja guys Di video kali ini guys Semoga enjoy terus main game-nya Jangan lupa subscribe-nya Mereka komen Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya nilai info-info menarik Seperti ini Khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Ciao